PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK mencatatkan laba bersih perseroan sebesar 24,78 triliun rupiah pada kuartal 3 2019. Perseroan menyebutkan pertumbuhan laba tersebut didukung penyaluran kredit yang juga turut mengalami pertumbuhan. Emiten Perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK mencatatkan pendapatan bunga dan syariah bersih perseroan naik dari sebelumnya sebesar Rp58,53 triliun menjadi Rp60,87 triliun dan laba operasional yang berhasil diraih sebesar Rp31,08 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, laba bersih perseroan sebesar Rp24,78 triliun rupiah pada kuartal 3 2019 meningkat juga dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp23,47 triliun rupiah. Direktur utama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Sunarso, mengatakan pertumbuhan laba tersebut didukung penyaluran kredit yang mencapai Rp903,14 triliun atau mengalami pertumbuhan 11,65 persen dari akhir September 2018. Pertumbuhan kredit industri 8,59 persen sedangkan BRI mampu menumbukkan kreditnya 11,65 persen. Di sisi lain, persentasi kredit yang non-performing loan atau NPR tercatat sebesar 3,08 persen. Konsulikasi. Kinerja Miten berkode saham BBRI ini juga didorong pendapatan non-bunga atau fee-based income yang hingga akhir September 2019 tumbuh 12,03 persen atau mencapai Rp9,74 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir September 2018 yang hanya mencapai Rp8,69 triliun. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.